Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat bu? Alhamdulillah sehat Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini Alhamdulillah kita berdoa Ayo ketua kelas, mungkin doa Baik bu Semua siap Berdoa mulai Selesai Sebelumnya doa senyap Sari, hadir Gita, hadir bu Lisa, hadir Bulan, hadir Saputra Ijinnya Ijinnya Takit mungkin buruk Oh, sakit Baiklah, anak-anak Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini Sebaiknya kita buka dengan membaca Bapak, basah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oh iya, sebelum kita pelan Ada yang masih nyat gak? Agar minggu lalu Ayo, sampai masih nyat pada minggu lalu Sayangku, ya apa, perubahan lingkungan Ya benar sekali Minggu lalu kita belajar tentang perubahan lingkungan ya Ya benar, hari ini kita belajar tentang kecemaran lingkungan Kecemaran lingkungan, ada yang tahu apa itu kecemaran lingkungan? Sayangku, apa Lingkungan yang tercemar Ya apa lagi, banyak sampah yang diserahkan bukan bu Ya benar sekali Nah, kecemaran lingkungan ialah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan Dan berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam Nah disini ada sumber dan penyebaran bahan kecemaran Yang pertama ada secair, padat, dan gas Contohnya itu, ada yang tahu contohnya apa? Tidak bu Oh, gak ada yang tahu ya? Tidak Contohnya itu seperti limbah industri rumah tangga, pertanian, pertambangan, sampah, asap perdaraan, motor, atau pabrik Nah, pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, dan gas ini bisa disebut pencemaran visir Selanjutnya yaitu yang kedua adalah zat kimia Beberapa diantaranya dapat menimbulkan gantungan pada tubuh dan kanker Nah, contohnya yaitu bahan kimia dan rogam Seperti asena, kadilu, krom, dan benzena Pencemaran ditimbulkan oleh zat kimia disebut pencemaran kimia-pihir Nah, selanjutnya yaitu mikroorganisme menyebabkan penyakit Contohnya seperti bakteri ekoli Sebagai penyakit perut, histeria, dan salmonella Nah, pencemaran yang timbulkan oleh mikroorganisme ini disebut pencemaran biologi Selanjutnya yaitu ada jenis pencemaran Siapa yang tahu ini jenis pencemaran? Saya bu, ayo, ada pencemaran air, udara dan tanah Ya, disini kita akan membahas jenis-jenis pencemaran Ada lima jenis pencemaran ya Yang pertama yaitu ada pencemaran air Pencemaran air adalah masuknya perutan ke dalam air Atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia Sehingga kualitas air turun Sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi Sesuai perutupannya Nah, perutan dapat berupa secair atau padat Yang berasal dari lima rumah tangga, industri, pertanian, dan sebagainya Yang kedua yaitu pencemaran udara Adalah masuknya maluk hidup, zat, energi, atau komponen lain udara Oleh kegiatan manusia atau protes alam Sehingga terjadi penurunan kualitas udara Sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang Atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntuhannya Yang ketiga, pencemaran tanah Nah, pencemaran tanah merupakan pencemaran yang disebutkan oleh masuknya perutan Yang berupa secair atau sepadat ke dalam tanah Nah, bahan cair yang berupa peruntungan tangga, pertanian, dan industri Akan masuk-meresap masuk ke dalam tanah Selanjutnya ada pencemaran suara Pencemaran suara dapat ditimpulkan oleh adanya Suara bising yang disebutkan oleh suara mesin pabrik Mesin panggiling padi, mesin loas, pesawat, kendaraan bermotor yang berlalu-lalang Dan suara keret api Nah, suara-suara bising ini dapat menyebutkan tergantungnya pendengaran manusia Yang terakhir yaitu, atau yang terlima yaitu pencemaran lembar padat Pencemaran lembar padat ini adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat Terdiri atas zat organik dan zat pan organik yang dianggap tidak berguna lagi Dan harus dikelola agar tidak mengerayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan Baiklah makanan Sekian materi dari ibu Ada yang bertanya? Gimana? Sudah jelas atau belas nih? Sudah jelas bu? Alhamdulillah sudah jelas ya Pak Tria Lady Baiklah pertama Jika tidak ada yang bertanya Ibu akan membelikan dengan tugas ya Nah, ini gue bagikan Nah, itu tadi lembar yang gue berikan Tugas dari ibu yaitu kalian mengamati lingkungan sekitar ya Ya, ibu Nah, disitu ada beberapa hal yang harus kalian isi Seperti hal yang diamati itu apa Terus tujuannya itu bagaimana Untuk pengamatan Tempat Alat dan bahan Hasil pengamatan Dan kesimpulan Setelah kalian mengamati lingkungan sekitar Hasil dari pengamatan kalian Akan kalian presentasikan di depan ya Yang tungguin Bukan berikan waktu 25 menit Untuk mengamati lingkungan sekitar ya Jangan lupa Itu dicatat Terus hasilnya nanti di presentasikan di depan Gimana? Bisa selesai dong Selamat tinggal Sudah Yuk, rumput satu Bermat perwakilan Sekarang presentasikan di depan ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik teman-teman Saya perwakilan dari nomor satu Ingin mempresentasikan hasil pengamatan Yang kami amati Hal yang diamati itu Sampai yang menutup di kepun Nah, hasil pengamatannya itu Kebun di belakang sekolah ini Mengalami polusi tanah Karena banyaknya sampah Yang dibuang sembarangan di kebun Tanpa daun ulang Ada Sampah organik yang masih dapat Membusuk Seperti sampah sisamakanan Makanan, sayuran, daun kering dan sebagainya Ada juga sampah organik yang tidak dapat hancur di tanah Seperti sampah plastik, payu kaca, kaleng dan sebagainya Nah, sampah di kebun sana itu sangat mengganggu pemandangan dan mengembar bau yang tidak enak Nah, jadi kesimpulan dari hasil pengamatan kami itu Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan di daun ulang Agar tidak memotong lingkungan Untuk sampah organik bisa dijadikan pupuk Dan sampah yang anorganik bisa ditimpun ke tanah atau di bakar Sekian presentasi dari kelompok 1 Saya Azri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dulu untuk kelompok 1 Presentasinya sudah cukup baik Sudah bagus ya, dari kelompok 1 Jadi dapat itu simpulan Bahwasannya kita harus selalu menjaga lingkungan kita Agar tidak tercuma Jadi, bagaimana makanan? Ada yang ternyata lagi? Tidak? Apa? Sudah jelas materi hari ini? Sudah jelas tuh Alhamdulillah, sudah jelas ya Itu tadi materi kita pada hari ini Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata Ibu, akhiri Wabila ditabit wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!